Presiden Jokowi Dodo meresmikan proyek jalan daerah untuk 33 ruas jalan di Provinsi Jawa Timur. Menariknya dalam peresmian kali ini Presiden Jokowi Dodo mengajak Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden Prabu Subianto. Presiden Jokowi Dodo Jokowi Dodo mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tak dijelaskan apa alasan Jokowi Dodo mengajak Prabowo. Jokowi hanya menyampaikan soal pembangunan dan perbaikan jalan di Provinsi Jawa Timur yang anggarannya mencapai 925 miliar rupiah. Di Provinsi Jawa Timur sendiri yang di 2023 yang kita bangun adalah 33 ruas. Dengan panjang 275 km, dengan anggaran 925 miliar rupiah. Hanya untuk Jawa Timur saja. Anggaran yang sangat gede loh. 925 itu. Ya, saya rasa itu. Makin dekat dengan waktu purna, Presiden Jokowi Dodo memang sering memberikan perhatian kepada Prabowo. Misal saja pemberian jenderal kehormatan, hingga program kampanye makan siang gratis yang sudah dibahas di pemerintahan Jokowi. Maka menjadi relevan jika Prabowo sudah mengklaim bahwa transisi pemerintahan Jokowi ke dirinya bakalah mulus. Timur ikutan, Mitra TV SEM SEGARA Terima kasih telah menonton!